Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah Mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firmannya, merenungkannya dan melakukannya sepanjang hari ini Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenalan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory Jesus bless you Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian ku naikkan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Kau layakanku Menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian ku naikkan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Kekudusanmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Kekudusanmu 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 Shalom Shalom Terima kasih Tuhan Biarkan pagi hari Kita bukan hanya dengar firman Tapi kita juga membawa korban Lewat pujian penyembahan Kepada Tuhan Amen Nah Hari ini Saya memberikan tema Layakkah Kita Dipercaya 2 Timotius 2 Ayatnya yang kedua Apa yang telah engkau dengar Daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan dengan jelas berkata Kalau orang-orang yang dapat dipercayai Maka mereka akan dipercayakan lebih Haleluya Ini yang mau saya tekankan hari ini Makanya saya memberikan tema tadi Layakkah kita Dipercaya Ada sebuah istilah yang mengatakan Kalau dititipin uang bisa berkurang Dititipin kata-kata bisa bertambah-tambah Tetapi sebetulnya ini bukan sebuah pribahasa saja Tetapi saya mau katakan Ini sebuah realitai memang terjadi Ada banyak orang-orang ketika dititipin uang Uangnya bisa berkurang Ada banyak orang-orang ketika dititipin kata-kata Kata-katanya bisa bertambah-tambah Dan ada banyak orang percaya Yang ada di dalamnya Artinya apa? Ada banyak orang percaya Yang melakukan hal itu Bapak Ibu Maka Firman Tuhan berkata kepada setiap kita Ayo Jadilah orang yang bisa dipercaya Kalau kita melihat dalam 2 Timotius ini Ini memang konteksnya tentang pengajaran Bagaimana orang-orang yang bisa dipercaya Untuk diajarkan pengajaran-pengajaran yang benar Kemudian pengajaran tersebut diajarkan kepada orang lain Memang ini konteksnya adalah tentang pengajaran Tetapi saya mau berkata Bahwa mengenai kata dipercaya ini Kita bukan hanya harus dipercaya di dalam pengajaran Tapi kita juga harus dipercaya dalam seluruh aspek kehidupan kita Saya mau berkata Semua aspek kehidupan ini harus bisa dipercaya Kita harus bisa dipercaya di dalam perkataan kita Kita harus bisa dipercaya di dalam karakter kita Kita harus bisa dipercaya juga di dalam apa? Tingkah laku kita Ada orang-orang yang gak percaya kepada kita Saya pernah satu kali berjumpa dengan satu orang Dia berkata, Pak Kalau untuk perkataannya saya bisa percaya sama dia, Pak Tapi untuk tingkah lakunya, Pak Saya gak bisa percaya sama dia Lihat ini Bapak Ibu Saya mau berkata hari ini Ayo Semua aspek kehidupan kita Semua yang keluar dalam diri Thomas Riwu ini Harus bisa dipercaya Apa jadinya apabila seorang pemimpin Seorang suami Seorang istri Orang tua Engkau gak bisa dipercaya Apa jadinya Hancur dunia ini Karena saya mau berkata Ketika orang tidak bisa dipercaya Maka Orang lain bisa kecewa Dan saya mau berkata Untuk memulihkan kekecewaan itu Butuh waktu yang sangat lama Dalam kehidupan saya Saya ngalami satu peristiwa Bagaimana saya harus memulihkan Sebuah kepercayaan Bukan saya yang melakukan Kesalahan Orang lain yang melakukan kesalahan Tapi karena saya punya tanggung jawab Saya diberi tanggung jawab Otomatis saya harus Menjadi orang yang bisa dipercaya Dan saya mau berkata Untuk memulihkan kepercayaan Orang-orang yang sudah terluka itu Bapak Ibu Butuh waktu yang sangat lama Karena seringkali ketika orang itu sudah dilukai Ya Hatinya terluka Hidupnya terluka Dan dia bisa apa Emang Kalau si A itu begini Kalau orang yang punya profesi ini Memang selalu begini Lihat ini Bapak Ibu Akhirnya Ada banyak orang yang memerlukan waktu lama Untuk mengalami pemulihan Tuhan mau supaya setiap kita Kita sungguh-sungguh menyadari Bahwa ada image Bapak di dalam diri kita Ada gambar Bapak di dalam diri kita Sehingga semua orang yang ada dalam kehidupan kita Mereka harus bisa melihat karakter Bapak surgawi itu keluar dari hidup kita Ingat loh ya Kepada semuanya saya mau berkata Kepada pengusaha Kepada yang sedang belajar Kepada karyawan Kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja Saya mau katakan kepada engkau semua Karakter Bapak surgawi itu ada dalam dirimu Orang-orang pasti akan melihat karakter Bapak itu dalam dirimu Orang-orang selalu akan berkata Show me Tunjukkan Yesus Tunjukkan Bapak kepada kami Apa jadinya Apabila orang-orang yang seperti itu Kemudian mereka mendapati kita Tidak bisa dipercaya Saya masih ingat dulu salah satu pesan Ayah saya Bapak Simon Petrus Riwu Dia berkata kepada saya Thomas Sekali kamu melukai hati orang Maka kamu memerlukan perjuangan panjang Untuk bisa memulihkan hati orang tersebut Sekali kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya Maka kamu perlu perjuangan untuk kamu bisa memulihkan Supaya kepercayaan itu bisa kembali Makanya itu hari ini saya mengajak setiap kita Ayo Jadilah orang yang bisa dipercaya Jangan hanya engkau berkata Betalaskar Kristus Tetapi engkau gak bisa dipercaya Jangan engkau berkata Matius, Markus, Lukas, Injil, Yohanes sampai Wahyu Tetapi engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya Jangan engkau berkata kejadian keluaran bahkan sampai Maleaki Engkau katakan semua firman Tuhan Tetapi engkau gak bisa dipercaya Jadilah orang yang bisa dipercaya Karena salah satu karakter daripada Bapak adalah apa Dia bisa dipercaya Sebagai anak-anak Bapak saya juga mau berkata Engkau harus menjadi orang yang bisa dipercaya Dipercaya itu engkau memiliki nilai yang sangat mahal Yang gak bisa dibeli Karena itu jaga setiap kepercayaan yang diberikan kepadamu Jaga dengan cara apa Tunjukkan keteladanan di dalam seluruh area kehidupanmu Kalau engkau sedang deal bisnis hari ini Ingat Kepercayaan klienmu Kepercayaan bosmu Kepercayaan orang-orang Partner bisnismu itu harus engkau betul-betul jaga Saya mau katakan kepada setiap kita Mengapa Bapak begitu mempercayakan misi yang luar biasa kepada Yesus Karena Bapak mendapati Yesus Sebagai orang yang bisa dipercaya Sayang sekali Esau Dia gak bisa dipercaya Dia menjual keselungannya Hanya gara-gara makanan Ada berapa banyak orang Hanya karena karena jabatan Hanya karena status Hanya karena pengen dihormati Dia melepaskan Atau dia membuat dirinya Tidak bisa dipercaya oleh orang lain Bapak ibu sutara aku yang terkasih Percuma engkau memiliki harta Percuma engkau memiliki posisi Tapi kalau engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya Kepercayaan itu mahal Sangat mahal Ada suku-suku tertentu yang saya tahu di bangsa kita Mereka sangat memegang Kepercayaan Salah satunya yang saya tahu adalah suku Tionghoa Mereka betul-betul pegang Itu Bapak ibu Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah tidak bisa dipercaya oleh mereka Maka Bisa selamanya Orang itu tidak bisa dipercaya lagi Saya mengajak setiap kita Saya percaya bahwa dipercaya itu bukan hanya milih suku tertentu Tapi itulah yang Yesus ajarkan Itulah yang Yesus mau Masih layakkah engkau dipercaya Pak Pendeta Pak Pendeta Saya pernah gagal Saya pernah yang namanya Gagal dalam hal kepercayaan itu Saya tidak bisa jaga Pak Pendeta Apa yang harus saya lakukan? Panggil, berjuang lagi Memang berat pasti Berat Saya masih ingat Saya masih ingat Ketika saya di Pulau Lombok Saya diberikan satu kepercayaan Dan saya gagal Mempertahankan kepercayaan itu Saya meninggalkan Pulau Lombok Saya melalang Bu Ana Singkat cerita Saya akhirnya kembali ke Pulau Lombok Dan Bapak Ibu Sudara perlu ketahui Di Pulau Lombok Saya harus Kerja keras Saya harus berjuang kembali Dari nol Dari nol saya harus berjuang kembali Untuk saya bisa dipercayakan Hal-hal yang baru Bahkan yang lebih tinggi lagi Saya pernah menjadi orang yang tidak bisa dipercaya Dan saya bertobat Tapi saya mau katakan Engkau perlu perjuangan yang sungguh-sungguh Engkau perlu kerja keras Engkau perlu bayar harga Untuk engkau bisa mendapatkan kepercayaan kembali Tetapi kalau Engkau tidak melakukan itu Maka saya percaya Engkau tidak akan pernah bisa dipercaya lagi Malah tidak saya mencatat Bahwa orang yang dipercaya Yang pertama Dia bisa menyaksikan Kristus lewat hidup Wow Hidup ini Adalah cermin bagi dunia ini Ketika engkau bisa dipercaya Engkau sedang menyaksikan Kristus Kepada banyak orang Ada banyak orang di luar sana Mereka tidak hanya sedang berkata tentang kasih Tetapi mereka juga sedang berkata Bisakah engkau dipercaya Ada banyak orang-orang Kristen yang saya dengar Ada banyak apapun Nah sebutannya warga kerajaan Atau apapun juga sebutannya Saya mau katakan Ada banyak saya temukan orang-orang percaya Sangat memalukan Tidak bisa dipercaya di pekerjaan Korupsi sana Korupsi sini Sikut sana Sikut sini Dipercayakan sebuah tanggung jawab Ya izin-izin terus Ijennya apa Untuk pelayanan No, 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 no Jadilah orang yang bisa dipercaya Karena ketika engkau mampu dipercaya Engkau sedang menyaksikan Kristus Di tengah-tengah dunia ini Yang kedua Orang yang dipercaya akan apa Menerima bagian yang lebih besar Daripada orang lain Engkau mau menerima yang lebih besar lagi Engkau mau menerima bagian yang lebih besar lagi Jadilah orang yang bisa dipercaya Karena ketika engkau menjadi orang yang bisa dipercaya Pasti engkau akan menerima bagian yang lebih besar Daripada orang lain Bicara tentang bagian ini juga bicara tentang apa Fasilitas keuntungan Ya Engkau bisa dapatkan itu Kalau engkau bisa dipercaya Jangan mimpi engkau bisa dapatkan itu Kalau engkau gak bisa dipercaya Itu namanya mimpi di siang bolong Ayo Jadilah orang yang bisa dipercaya Supaya engkau menerima bagian yang lebih besar Daripada orang lain Waduh Pak Pendeta Kok egois sekali Pak Pendeta Kok ini kesannya sangat ambisius sekali Bukan Yesus dipercaya oleh Bapaknya Dan dia menerima bagian yang lebih besar Daripada setiap kita Amin Namanya Disebut nama penasehat ajaib Namanya disebut raja damai Raja yang kekal Yesus mendapatkan lebih daripada kita Karena dia bisa dipercaya Amin Saya percaya kalau kita bisa dipercaya dalam pelayanan Kita bisa dipercaya di dalam pekerjaan kita Otomatis Engkau akan menempatkan bagian yang lebih Daripada orang yang lain Yang ketiga yang terakhir Engkau akan mendapatkan perhatian Dari banyak orang Wow Haleluya Engkau akan diperhatikan oleh banyak orang Kenapa? Apakah karena engkau cantik? Apakah karena engkau ganteng? Apakah karena engkau Punya mobil ini Rumah ini Deposito ini Apakah karena itu mereka memperhatikan engkau? Bukan Mereka memperhatikan engkau Karena engkau orang yang bisa dipercaya Haleluya Puji Tuhan Ayo Bapak Ibu Saudara Engkau akan menjadi perhatian banyak orang Karena apa? Karena engkau menjadi orang yang bisa dipercaya Saya sedang mengajak setiap kita Ayo Bawa dirimu untuk bisa dipercaya Semua mata akan melihat kepadamu Wow Seringkali semua mata melihat Hanya kepada orang yang bisa mendapatkan mendali emas Ataupun juara apa Tapi saya mau berkata kepadamu Ketika engkau bisa menjadi juara Sebagai orang yang bisa dipercaya Maka perhatian banyak orang akan tertuju kepadamu Dan mereka akan berkata Tolong ajari saya Supaya saya juga bisa menjadi orang yang dipercaya Haleluya Bapak Ibu Saudara aku yang terkasih Menjadi orang dipercaya Bukan karena kita Dekat dengan seseorang Menjadi orang dipercaya Bukan karena kita memberikan sesuatu kepada seseorang Menjadi orang dipercaya Bukan juga karena kita punya kemampuan mulut manis Bukan Tetapi kita menjadi orang dipercaya Karena apa? Karena kita melakukan semuanya dengan ekselen Dengan terbaik Saya berdoa hari ini Engkau dan juga saya Kita menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan Dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita Kembalamu, pemimpinmu, bosmu di kantor Percaya kepadamu Amen Terlebih lagi Suami-suami Jadilah orang yang dipercaya oleh istrimu Amen Jadilah orang yang dipercaya oleh istrimu Istri-istri juga Jadilah orang yang dipercaya oleh suamimu Haleluya Pada kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih untuk hari ini Hambamu selesai Biarkan umatmu sepanjang hari ini Mereka menjadi orang yang bisa dipercaya Berkati mereka Lindungi mereka Aku melepaskan segala yang baik Segala yang luar biasa Di dalam nama Yesus Tercurah atas umatmu ini Haleluya Haleluya Dalam nama Yesus Kembalilah dan beraktifitaslah Mulailah segala aktivitasmu Bersama dengan Yesus Libatkan Yesus Dan engkau akan melihat Cara ajaib Yesus bekerja Dalam kehidupanmu Haleluya Amen Sampai jumpa Tuhan memberkati